Intro Untuk meningkatkan kapasitas pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menginginkan adanya pelatihan secara terpadu, agar seluruh pegawai setjen DPR RI mampu melakukan pendampingan kepada anggota DPR RI dalam menjalankan tugasnya. Utut Adianto mengatakan anggota Dewan memerlukan pegawai yang handal untuk memudahkan tugas-tugasnya baik di daerah pemilihan maupun di gedung parlemen. Para aparatur sipil negara yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI sudah sangat piawai dalam membantu tugas anggota Dewan, namun kemampuan mereka harus terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini. Konsekuensinya keanggaran keuangan negara, sebab kalau uang negara itu kan tiga hal aja, ya dasar hukumnya jelas, kemudian peraturan pemerintahnya ada, dan yang terakhir kan keuangan negara memungkinkan. Harapan kita ke depan kan keuangan negara kita belanjanya juga makin besar. Nah kalau merekrut yang memang kita anggap penting, ya bisa itu tinggal kriteria aja. Sementara itu Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan Sekretariat Jenderal DPR RI terus berupaya agar seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI tidak hanya mampu melaksanakan tugas hariannya, namun mereka juga harus memiliki kemampuan untuk membantu anggota DPR RI dalam menjalankan tugasnya. Menurut Indra, kemajuan sebuah negara sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Untuk itu, Sekretariat Jenderal DPR RI akan terus melakukan langkah-langkah strategis untuk mengujudkan SDM yang berkualitas. Semua proses menyangkut SDM di DPR, kita akan evaluasi, kita akan cermati lagi, mana yang itu harus didorong. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.